Pak Jokowi di hati, Ganjar dinanti. Mbak Puan, jangan bersedih diri ya. Semua orang tahu, sudah menjadi rahasia umum, kemistri politik Jokowi memang lebih condong kepada Ganjar untuk bisa maju berkompetisi di 2024. Mungkin situasi itu nanti akan dialami oleh Ganjar terus-menerus, sehingga elektronikasnya meningkat, lebih-lebih kemudian. Kita tahu tadi, misalnya Pak Jokowi, Pak Jokowi bagaimana? Apakah misalnya tetap akan mendukung calon yang diusung oleh PD Perjuangan? Atau secara tidak langsung atau maupun langsung, misalnya mendorong Ganjar untuk juga maju sebagai calon presiden? Siapa yang akan menjadi presiden yang akan datang? Partai tentu saja mengambil pertimbangan yang matang, mendengarkan aspirasi rakyat. Dan itulah yang dilakukan oleh Ibu Megawati Sukarno Putri. Termasuk melakukan kontemplasi, mohon petunjuk dari Tuhan yang mahu kuasa. Sosok pemimpin yang benar-benar layak untuk meneruskan kepemimpinan dari Pak Jokowi. Sosok itu mampu menjaga, merawat efek wow-nya. Pak Ganjar, itu sampai hari ini, itu mampu mengelola efek wow. Saya pikir hal yang sama sebenarnya Pak Anies, Pak Sandi, Burisma, ini masih punya potensi. Sementara tadi Bang Re bilang, jangan-jangan Pak Prabowo ini yang sebenarnya efek wow-nya sudah menipis gitu ya. Karena memang dia ini kan, beliau sudah tiga kali sebagai kontestan pilpres gitu ya. Ketika 2024, dia akan yang menjadi empat kali. Indonesia sejak dulu kala tetap di puja-puja bangsa. Di mana tahun itu kembali suhu politik diprediksi bakal lebih memanas lagi. Karena dipastikan banyak yang ingin dan ngebut menjadi pengganti Pak Jokowi. Baik itu dari orang-orang yang dianggap sudah selayaknya pensiun alias lintas generasi. Dengan generasi yang dianggap berumur emas seperti Pak Jokowi. Yang layak menjadi pemimpin, ini seperti kita tahu bersama bahwa Prabowo, Walau sudah berumur, namun masih menganggap dirinya layak dan batas menjadi pemimpin bersaing dengan lintas generasi. Seperti Anis dan bahkan seorang AHY yang masih panjang karirnya. Harus diproyeksikan dan dipoles dengan instan oleh SBY agar bisa menarik, semenarik mungkin. Dianggap layak menjadi salah satu kandidat calon presiden di tahun 2024 nanti. Ya itulah politik, dimana siapapun layak. Dan pantas bukan? Yang paling menarik tentunya ketika nama presiden Jokowi dihilangkan dari hasil survei. Itu karena memang Pak Jokowi tidak ingin menjabat lagi hingga tiga periode. Seperti yang diinginkan oleh beberapa pihak. Maka yang muncul adalah suatu kemustahilan, ketidakmustahilan. Apabila pilihan untuk Pak Jokowi diberikan kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, maka akan menjadi suatu harapan besar ketika pemilik Pak Jokowi diarahkan untuk memilih Ganjar Pranowo. Kenapa? Karena sampai saat ini dicamping sudah lama dikadang-kadang dapat menggantikan Pak Jokowi daripada IP sendiri. Sepertinya memang kader terbaik hanyalah Pak Ganjar. Yang memenuhi syarat dengan satu kepastian Ibu Megawati dan Puan Maharani Legawa. Dan memberikan restu kepada Ganjar untuk menjadi capres 2024. Seperti kita ketahui, bersama bahwa Prabowo walau sudah berumur, namun masih menganggap dirinya layak dan pantas menjadi pemimpin bersaing dengan lintas generasi. Nah, kembali pada hasil lembaga survei yang dilakukan oleh MRC terhadap elektabilitas tokoh, di mana pada akhirnya masyarakat tak bisa dibohongi dengan kinerja Pak Jokowi atas usaha dan kerja kerasnya, serta upaya dan usaha serta program yang dilakukannya. Ternyata tidaklah mengkhianati hasil. Berdasarkan survei MRC, itu bahwa Presiden Jokowi menempati posisi pertama dengan perolehan 15,2% dan diikuti oleh Prabowo Subianto yang perolehannya 13,4%. Namun Indonesia adalah negara demokrasi. Jata jabatan sudah diatur dalam undang-undang secara rinci. Sebaik apapun Presiden Jokowi, ia tak mungkin nyapres lagi di tahun 2024. Lalu pada siapa pendukung Pak Jokowi melabukan hati ini? Tak lain dan tak bukan akan menjatuhkan hatinya pada sosok Ganjar Pranowo. Pria yang identik dengan rambut putihnya itu, dinilai layak menjadi penerus Presiden Jokowi Dodo pada Pilpres 2024 nanti. Bukan sesuatu yang mengejutkan, sebenarnya mengingat nama Ganjar Pranowo, memang santar dijatuhkan sebagai penerus Pak Jokowi. Ganjar dinilai memiliki keunggulan-keunggulan lebih dibandingkan tidak capres lainnya. Apalagi namanya juga krep muncul sebagai pemuncak survei-survei lembaga lain di negeri ini. Sebagai politisi muda yang matang, Ganjar dinam tikiprahnya untuk menjadi penerus Pak Jokowi, pengalaman politik dinilai mumpuni karena telah membuktikan diri menjadi anggota DPR dua periode, ditambah gubernur Jawa Tengah dua periode. Ganjar, sukses menjadi politis yang disegani. Selain sama-sama cerdas dan berwibawa, ada banyak kesamaan antara Ganjar dan Pak Jokowi. Ya, sama-sama Wong Deso. Sama-sama sederhana, namun tegas dalam memimpin negeri. Dan memang yang paling mendasar adalah keduanya sama-sama merakyat dan dicintai oleh rakyatnya. Program-program kerja yang disusun Ganjar memang fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sekolah tanpa sekat, rumah sakit tanpa dinding adalah bukti nyata kebudayaan Ganjar pada rakyat. Belum lagi program lain seperti perlindungan petani, nelayan, pelaku UNKM, penyandang distabilitas, dan kelompok-kelompok minoritas. Segala urusan perizinan dimudahkan. Tak perlu repot. Surat-menyurat Ganjar sering menyelesaikan masalah warganya. Hanya menggunakan gawainya. Setiap ada laporan, warga yang masuk melalui medsos hanya dalam hitungan jam. Pasti sudah ditindaklanjuti. Ganjar betul-betul dinamti untuk memimpin negeri. Akan tetapi adegan jalan berat bagi Ganjar untuk meneruskan estafet dari Presiden Jokowi. Apa itu? Sebagai politisi PDIP, Ganjar sadar betul jika keputusan pencalonan ada di tangan pemimpin partai. Di mana tahun itu kembali suhu politik diprediksi bakal lebih memanas lagi. Karena dipastikan banyak yang ingin dan ngebut menjadi pengganti Pak Jokowi. Baik itu dari orang-orang yang dianggap sudah selayaknya pensiun alias lintas generasi. Dengan generasi yang dianggap berumur emas seperti Pak Jokowi. Yang layak menjadi pemimpin. Ini seperti kita tahu bersama bahwa Prabowo. Walau sudah berumur namun masih menganggap dirinya layak dan batas menjadi pemimpin bersaing dengan lintas generasi. Seperti Anies dan bahkan seorang AHY yang masih panjang karirnya. Harus diproyeksikan dan dipoles dengan instan oleh SBY agar bisa menarik. Semenarik mungkin. Dianggap layak menjadi salah satu kandidat calon presiden di tahun 2024 nanti. Ya itulah politik di mana siapapun layak. Dan pantas bukan. Yang paling menarik tentunya ketika nama presiden Jokowi dihilangkan dari hasil survei. Itu karena memang Pak Jokowi tidak ingin menjabat lagi hingga tiga periode. Seperti yang diinginkan oleh beberapa pihak. Maka yang muncul adalah suatu kemustahilan, ketidakmustahilan. Apabila pilihan untuk Pak Jokowi diberikan kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Maka akan menjadi suatu harapan besar ketika pemilik Pak Jokowi diarahkan untuk memilih Ganjar Pranowo. Kenapa? Karena sampai saat ini dicamping sudah lama digadang-gadang dapat menggantikan Pak Jokowi daripada IP sendiri. Sepertinya memang kader terbaik hanyalah Pak Ganjar. Yang memenuhi syarat dengan satu kepastian Ibu Megawati dan Puan Maharani Legawa. Dan memberikan restu kepada Ganjar untuk menjadi capres 2024. Seperti kita ketahui, bersama. Bahwa Prabowo walau sudah berumur, namun masih menganggap dirinya layak dan pantas. Menjadi pemimpin bersaing dengan lintas generasi. Nah, kembali pada hasil lembaga survei yang dilakukan oleh MRC terhadap elektabilitas tokoh. Dimana pada akhirnya, masyarakat tak bisa dibohongi dengan kinerja Pak Jokowi. Atas usaha dan kerja kerasnya, serta upaya dan usaha serta program yang dilakukan. Tanah air peta, pusaka abadi nanjaya.